Hai assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat-sehat ya Nah kali ini dapur ke sini masak lagi udah lama ya kita enggak masak hari ini masak nasi liwet ini bahannya ini beras beras tadi saya ambil tiga gelas magic jar nanti kita cuci bersih seperti masak nasi biasa terus nanti kita bumbuin nah ini bumbu-bumbunya yang udah diiris ini bawang merahnya tadi lima siung diiris bawang putihnya juga lima diiris terus longkuasnya empat ruas jari udah diketok atau dikeprek serehnya dua batang udah dikeprek daun salamnya tiga lembar sama cabai rawit merahnya lima buah kalau mau pedas boleh tambah lagi nggak papa sesuai selera ya terus lengkapnya nanti ini nih yang bikin enaknya ini terimedan udah digoreng secukupnya aja ya kalau mau banyak juga boleh enggak papa terus lengkap lagi bawang merah nah ini bumbunya kaldu jamur dan garam secukupnya nah mari kita masak ya boleh ditambahin kalau ada petai lagi uh mungkin mantap ya kalau pakai petai Hai Nah ayo kita mulai ya Nah mari kita masak tumis dulu bumbunya ya Nah ini bawang putih bawang merah merahnya kita tumis dulu nih kita pakai minyak bekas ikan teri goreng tadi juga nggak papa ya kasih kita menggoreng ikan teri bawang putih satu ini masukin semuanya ya Hai semuanya sampai berubah warna sedikit sampai wangi ini nggak usah gede banget sedang aja terus masukin jahe long eh maaf long kuas sama daun serai daun salam tumis lagi sampai wangi bawangnya udah melewangi jadi ini nasi lewatnya tidak pakai santan pakai air aja kalau sudah wangi mati kompornya nah kita mati kompor kita campurin ke beras yang sudah dicuci dengan airnya sesuai dengan berasnya aja kalau airnya sedikit berasnya yang agak lembab gitu ya sedikit pokoknya sesuai air masak seperti biasa sehari-hari kita campur semua tuh wanginya terus kita aduk-aduk aduk terus kita masukin kaldu bubuk dengan garamnya aduk lagi ini nanti kalau udah matang baru kita taburin ikan terinya sama bawangnya ya ini dimakan nanti pakai sambal kalau sambal putih makin enak lagi nah setelah itu mari kita masak seperti masak nasi biasa nah kita nyalakan kita tunggu ya sampai matang seperti masak nasi biasa kita tunggu nah ini nasi lewatnya udah matang baru kita buka ya kita aduk buku panasnya buku panasnya kita aduk terus kita masukkan ini 3 3 medan secukupnya dulu nanti kalau mau makan kita tambahin lagi di piring ya kalau kita udah mau makan nah begini nih jadinya nasi ulut nasi lewat ini kan ada air dikit kita keringin dulu kita tutup lagi ya seperti ini nanti kita makan pakai sambal inilah hasilnya nasi lewat ala dapur sienna selamat mencoba ya selamat menikmati jangan lupa di like share komen dan subscribe hmm enaknya ya seperti biasa kalau kurang mengerti di video ini bahan-bahan dan bumbu-bumbunya ada di bawah deskripsinya ya di bawah videonya sampai jumpa sub indo by broth3rmax